Pemain dan Pelatih di Plaknas Evaluasi terhadap prestasi dan performa akan dilakukan sebelum sang pemain akan diputuskan bertahan atau harus memberi tempat kepada talenta potensial lainnya Tanggal pelaksanaan promosi dan degradasi belum diputuskan Satu-satunya kepastian adalah mengenai seleksi nasional yang merupakan proses penjaringan untuk calon anggota baru Plaknas PBSI Seleksi nasional akan dilaksanakan pada 19 hingga 21 Desember 2022 di Plaknas PBSI Cipayung, Jakarta Sementara mengenai promosi dan degradasi, Rioni Mainaki membeberkan bahwa rencananya adalah melakukannya pada akhir tahun Kami saja belum tahu, saya mau kasih tahu kemana Ucap Rioni sambil tertawa pada sela-sela acara kejurnas PBSI 2022 di Plaknas Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu 17 Desember 2022 Ya secepatnya, pasti gak mungkin kayak tahun kemarin karena kemarin terkendala Ya harus benar-benar berkualitas, jangan sampai kita sudah jalankan, ada benturan, ya secepatnya tahun ini Tambahnya, lebih jauh lagi, adik dari Richard Mainaki dan Reksi Mainaki ini membocorkan Bahwa pelatih Plaknas juga akan mengalami perubahan Rioni juga membuka ruang untuk nama-nama pelatih baru Mengingat komposisi pelatih belum sepenuhnya komplit Kalau mau bilang lengkap semua, belum, baru 60% Yang penting kalau gak lengkap, saya masuk, begitu saja Ujar Rioni, misalnya Tunggal Putri sudah lengkap, sektor ini sudah lengkap Misalnya Tunggal Putri belum lengkap, saya masuk Itu sudah biasa, tambah pria yang pernah menangani tim nasional bulu tangkis Jepang ini Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Rioni Mainaki Membeberkan bahwa formasi tim pelatih untuk tahun depan sedang dibicarakan Mudah-mudahan lengkap, karena ada beberapa nama sudah fix Tapi belum bisa saya beritahu hari ini Kata Rioni kepada awak media Termasuk bola sport.com di Plaknas PBSI Cipayung, Jakarta, Sabtu 17 Desember Rioni juga memberi sinyal akan ada wajah baru di tim pelatih Plaknas Utama Kendati demikian, dia juga mengingatkan bahwa promosi pelatih tim Plaknas Pratama Tetap akan diprioritaskan karena situasi yang tidak mudah Ya, 40% lah Adalah, saya berharap pelatih yang baru masuk ini bisa cepat beradaptasi karena ada Olimpiade kan Kalau dia masuk di tim utama harus cepat adaptasi karena nggak gampang Dia harus yakin kalau dia bisa Kemungkinan pelatih Pratama yang naik Kemudian ada dari luar Karena kita mesti lihat bahwa di masa Olimpiade nggak gampang dari luar masuk tiba-tiba Kalau pelatih Pratama, saat tim utama pergi biasanya ada yang dititipkan ke dia Jadi dia sudah tahu Kita lihat saja Satu sektor yang menjadi perhatian adalah Tunggal Putra Sejak Henry Saputra dilepas dari posisi kepala pelatih Tunggal Putra pada awal tahun lalu Tanggung jawab ditanggung oleh asistennya Irwansyah Absennya sosok pelatih Tunggal Putra menuai kritik Kendati Irwansyah mampu menghadirkan prestasi melalui anak-anak asuhnya Tahun ini 4 gelar BWF World Tour datang dari Tunggal Putra Melalui Antoni Ginting, Jonathan Christie, dan Chiko Aura Dwi Wardoyo Irwansyah menyerahkan keputusan mengenai susunan tim pelatih Tunggal Putra kepada PBSI Ya masih akan diputuskan, Insya Allah secepatnya Insya Allah saya tetap disini Kalau dipercayakan ke saya, saya akan kasih 100% buat Tunggal Putra Saya memang dari dulu niat untuk Tunggal Putra ini tinggi Kalau dipercaya memegang Tunggal Putra, saya kasih yang terbaik Irwansyah juga siap apabila dipercaya menjadi kepala pelatih Tunggal Putra Ya makanya, kalau memang itu yang diputuskan, tapi tergantung PBSI Mungkin nanti di akhir tahun, ucap Irwansyah Yang penting semangat semuanya Siapapun yang bisa melatih pemain-pemain ini memang harus kerja keras Pungkasnya Terima kasih telah menonton!